Halo kawan, jumpa lagi dengan saya Kali ini saya mau review makanan di Bali Yaitu Tony Romas Lokasinya ada di Beachwalk Mall ya kawan Jadi bisa dikata depannya persis pantai kute ini Untuk tempat parkirnya ya pasti sangat mudah Karena parkirnya di dalam mall Dan pastinya kalau mall ya pasti banyak parkirannya Apalagi untuk mobil, mantep Ayo let's go masuk Nah tempat ini besar ya kawan Jadi terdapat yang indoor dan outdoor Ya biasa kalau Bali kan bule suka duduk di outdoor Makanya selalu tempat-makanya ada tempat outdoor Nah aku duduk yang di indoor Karena malam angin pantainya sangat besar ya Takut masuk angin Biasa lemah coy Terus suasananya ya kayak fine dining gitu Cuman kalau yang indoor agak gelap ya Atau remang-remang Tapi suasananya nyaman dan sejuk ya Untuk kebersihannya Ini sangat bersih kawan Walaupun remang-remang Di Tony Romance ini jualan banyak menu ya Kebanyakan menu western Ya bisa dikata kayak Steak shop, salad, sandwich, burger Spaghetti, chicken steak Salmon grill, dan lain-lain Dan disini juga banyak Jual minuman beralkohol ya Baik wine, spirit, dan lain-lain Nah ini menunya Wuhh banyak bos Mohon maaf apabila gambarnya agak Buram-buram ya Karena ini bener-bener sangat bisa dikata Sangat keteng Atau ya gelap lah Terima kasih telah menonton! 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 Sedis seperti nasi, kentang, kacang, polong, dan lain-lainnya Dan ini free ya sedisnya Kali ini saya pilih sedisnya yang potato witches dan loaded mashed potato Ayo kita coba Untuk rasanya ribs-nya benar-benar empuk ya Sampai saya angkat aja bisa lepas-lepas sendiri dagingnya Cuman yang disayangkan bumbu barbecue-nya gak bisa meresap ke dalam dagingnya Ya bisa dikata bumbunya hanya terasa di luar saja Dalamnya hambar kayak makan ayam bakar dada yang dalamnya hambar gitu Terus bedanya dengan ribs Selainya ini dagingnya banyak ya Dan besar Cuman gak ada lemaknya cuy Ibarat kata makan daging aja ini cuy Kan mas kepin jadi sedih Karena mas kepin suka lemak dari ribs Terus saya nyoba potato witchesnya Enak cuy Garing gitu dan agak asin gitu Jadi mantap lah witchesnya Terus loaded mashed potato itu adalah mashed potato yang ditambahi dengan keju Potongan daging kecil dan daun bawang gitu diatasnya Untuk rasanya wah ini enak kawan Guri dapat Asin manisnya pas Dan teksturnya gak terlalu cair dan keras ya Terus minumannya disini Waduh gak bersahabat ya kawan Paling murah ST 50 ribu loh itu Bisa di refill ya tapi Tapi glassnya gak waduh gitu Untuk porsinya besar ya kawan disini Baik dari makanan dan minumannya Nah kalau bahas harganya Menurut aku mahal sih ini kawan Soalnya rasanya biasa dan porsinya sama kayak ribs bali lainnya Dan harganya bisa lebih murah dan enak rasanya Tapi bagi yang mau coba Bolehlah mampir kesini kawan Mungkin sticknya lebih enak daripada ribsnya Ingat juga kalau kesini minimal bawa 500 ribu ya Oke sekian untuk review kali ini Terima kasih Sub indo by broth3rmax